Baru-baru ini, viral momen pilu seorang ayah rela hujan-hujanan demi mendapatkan mie instan di TikTok. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Akeong Garis Bawah Wi, Afrilia Garis Bawah. Di video tersebut, demi mengisi perut keluarganya, seorang pria parubaya itu rela hujan-hujanan menuju ke salah satu rumah warga. Tak lupa dia membawa jantung pisang, yang di mana akan ditukar dengan mie instan. Padahal, Ayub diketahui tengah sakit. Ayub menukar sekantong jantung pisang dengan mie instan. Ayub juga memberikan ikan hasil tangkapannya meski dirinya belum makan. Ini semua ia lakukan demi keluarganya. Potret perjuangan Ayub ini pun viral di media sosial. Momen pilu saat Ayub, seorang ayah rela hujan-hujanan demi mendapatkan mie instan itu diunggah oleh akun TikTok Akeong Garis Bawah Wi, Afrilia Garis Bawah. Ayub terlihat membawa beberapa jantung pisang untuk ditukar dengan mie instan. Bahkan saat hujan, ia tetap gigi untuk datang ke warung menukar jantung pisang tersebut. Bapak Ayub, datang bawa jantung pisang hanya untuk tukar dengan supremi, mie instan, tulis keterangan dalam unggahan itu, dikutip dari Tribun Style pada Jumat, tanggal 8 Desember tahun 2023. Ayub mengambil jantung pisang sendiri dari kebun di sekitar rumahnya. Padahal ia sedang mengalami sakit pada pinggangnya. Suster yang berbicara dengannya menanyakan dari mana ia mengambil jantung pisang tersebut. Ayub menjawab bahwa ia mengambilnya sendiri meskipun dengan keterbatasan fisiknya. Bapak ambil di mana jantung pisang hujan-hujan, ucap suster yang merekam Pak Ayub. Sendiri punya di sebelah sana, pinggang masih sakit, baru bisa keluar sekarang, jawab pria paru bayak itu. Tidak hanya membawa jantung pisang, Ayub juga membawa ikan hasil tangkapannya. Meskipun mengaku belum makan, ia tetap memaksakan dirinya datang memberikan ikan tersebut. Ikan cuma satu, kata Ayub. Bapak sudah makan, nanti makan apa, tanya suster. Belum makan, sudah buat kau saja. Anak kau makan saja, ucapnya. Saat itu suster tersebut memberi sayur untuk makan, namun Ayub menolaknya. Ternyata Ayub menolak sayur tersebut lantaran ia dan istrinya hanya makan sagu karena tidak memiliki beras. Wanita yang merekam video tersebut akhirnya memberikan bantuan berupa satu karung beras, mie instan, minyak goreng dan bahkan kaos. Meskipun sederhana, bantuan itu sangat dihargai oleh Ayub yang terlihat sangat berterima kasih kepada suster itu. Ayub melanjutkan perjalanan di tengah hujan usai mendapatkan mie instan, karena istrinya menunggu di ujung jalan. Video itu pun kini viral dan menuai ragam komentar dari warganet. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.